Kita balik lagi ke wabah PMK nih Sebanyak 8 ekok sapi milik masyarakat di Kabupaten Merangin Dinyatakan telah sembuh dari serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK nih Nah bagus nih Setelah petugas kesehatan hewan gencar memberikan penanganan pada sapi Yang terjangkit tersebut lor Ini kalau biso nih harus gencar-gencar nih Memberikan penanganan ke semua hewan ternak nih Yang terjangkit PMK nih Jangan sih kok dua baik Biar hilang nih PMK yang ada di Provinsi Jambi nih Jangan informasinya kita pantau Di pantauan Bang Jek 8 hari 9 sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK Di Kabupaten Merangin dinyatakan sembuh Kesembuhan ternak itu setelah petugas kesehatan hewan gencar Membantu masyarakat dalam upaya pengobatan Baik secara medis maupun mandiri Sebelumnya Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Mencatat 9 ekor ternak sapi positif terjangkit PMK Hasil pemeriksaan laboratorium Sapi tersebut berada di Kecamatan Renapa Menang Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Koprawi Mengatakan pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya antisipasi PMK Diantaranya telah melaksanakan vaksinasi terhadap 400 hewan ternak Alhamdulillah sampai saat ini sudah 8 ekor dinyatakan sehat Sudah ditangani oleh para dokter-dokter hewan kita Yang ada di lapangan maupun yang ada di obatnya Kondisi 1 ekor lagi? Kemudian untuk yang 1 ekor memang sekarang masih dalam posisi pemulihan Untuk yang 1 ekor itu ditangani dengan intensif oleh petugas-petugas kita Sebelumnya sapi yang pertama yang terjangkit PMK tersebut Datang dari luar daerah Merangin Yakni dari Kabupaten Solok Selatan Sapi yang didatangkan tersebut berjumlah 6 ekor Dan menyebar ke berbagai desa di Kecamatan Pemenang Riko Saputra, Jek TV, Laporkan